Halo teman-teman, kali ini saya sudah berada di Kalimantan Nah disinilah lokasi survei yang akan saya lakukan untuk pemibitan tanaman akuatik Jadi disini kita memiliki sumber air yang bisa ngalir 24 jam Jadi sumber air disini kita dapatkan dari sungai yang ada di sekitar sini Dan kemudian di bendung dan dialirkan ke rumah penduduk Nah jadi disini suasana yang seperti ini dan musim hujan disini sangat panjang Tanpa musim kemarau Kemudian pH disini juga rendah dan suhunya juga tidak terlampau panas ya Di bawah 30 derajat Kalau malam itu bisa lebih, bisa 24 seperti itu Bisa kita lihat kolam-kolam yang ada disini itu adalah kolam yang dialiri air dari sungai 24 jam teman-teman Yuk kita lihat Nah Itu Dan kita akan bikin farm di sekeliling kolam ini untuk Cryptocoryn dan Echinodorus Nanti untuk Anubias kita bikin di tempat yang lebih redup yang ada disana seperti itu Nah hari ini kita akan melakukan eksekusi untuk pemibitan farm di Kalimantan Oke yuk kita lihat bagaimana farm baru Rimba Borneo yang akan kita bikin benar-benar di Rimba Borneo Oke Kita lihat yuk Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Jadi disini Para partner saya yang ada disini dan bapak-bapak yang ada disini Sedang bikin kolam untuk Anubias dan Cryptocoryn Dan kita juga disini kedepannya ingin membudidayakan Buse Palandra yang memiliki nilai jual lebih seperti Buse Palandra Farigata Karena langsung kita bikin di habitatnya Dekat dengan habitatnya jadi dari air, suhu dan sejenisnya itu sama seperti itu Sehingga untuk kemungkinan dia survive itu akan lebih maksimal Dan kemungkinan untuk matinya akan lebih kecil dan saya harap pertumbuhannya akan lebih bisa meningkat daripada kita budidaya di daerah yang bukan habitatnya seperti itu Nah jadi di belakang ini sudah saya isi pasir Ya pasirnya kita kasih pasir kasar ya teman-teman ya Yuk kita lihat Jadi ukuran pasirnya segini Pasir kerikil Atau bisa disebut juga pasir silika Nah jadi Anubias itu suka dengan akarnya yaitu porous ya atau berongga Jadi dia bisa bernapas atau pertukaran udara dalam akar itu bagus Dan juga cahaya itu masih sedikit bisa menembus ke dalam tanah Nah gitu jadi apabila Anubias itu akarnya kena cahaya itu jauh lebih bagus daripada yang gelap gulita Nah bisa kita lihat Ini nanti setelah selesai seperti ini Ini masih kurang beberapa karung lagi Kita mix dengan dekastar Nanti saya lihatkan bagaimana pencampuran pupuk dekastar dengan pasir Sekarang kita lagi terus melanjutkan pemikiran kolam Nah yang disini ini kolam kripto teman-teman dan kolam echinodorus Ini ada yang saya kasih plastik dan nanti juga ada yang enggak saya kasih Seperti ini Disini nanti untuk echinodorus Nah untuk lahan kedepannya itu masih sangat besar Disana itu masih ada gunung Masih ada sawah yang enggak kepake Nah itu disana Masih berhektar-hektar teman-teman Oke Jadi nanti bener-bener jadi rimba borneo Palm Yang ada di Kalimantan seperti itu Asli Oke yuk kita lanjutkan lagi Nanti ketika proses penanaman akan saya tunjukin sama teman-teman Oke baik teman-teman Nah setelah kita Mengisi media ini dengan pasir Lalu kemudian kita tanam menggunakan Maksud saya saya tambahin pupuk dekastar ya teman-teman ya Teman-teman bisa menggunakan dekastar yang 13, 13, 13 Ini antara permandingan N, P, dan K nya seperti itu Untuk yang lain Sebenarnya enggak masalah sih Teman-teman pake yang 15 atau 17 itu enggak masalah Cuman saya lebih seneng Dan lebih memuaskan menggunakan ini Tapi apabila di tempat kalian mengalami Hasil yang berbeda Ya enggak masalah Karena Beda kualitas tanahnya PH tanahnya Maka hasilnya juga akan berbeda teman-teman Jadi Pake yang mana aja enggak masalah Cuman kalau saya lebih seneng yang 13, 13 Nah Lalu Pupuknya Kita buka Dan kita mix Atau kita campur Dibuka dulu Anub bro Bisa Oh oke Nah Untuk pupuknya sendiri Kita taruh Di dalam sini Kita campur Kita bikin lubang di sini Yang mana nanti tempat untuk Kita naruh Anubian Ini Kita ambil Kita taburin di sini Kemudian setelah Kita taburin Kita tutup Disini penonton saya banyak loh Tuh lihat Nah ini adalah Anak rimba asli Anak rimba Borneo Menyaksikan Mereka mikir ini ngapain ya Kurang kerjaan katanya Sampai tadi dibilang Plastiknya besar benar katanya Lalu saya bilang Ya udah Bungkus untuk beli es Seperti itu Dapat banyak Satu kolam es Oke Teman-teman Jadi disini Saya sudah membawa Bibit Anubias Yang sudah saya siapkan Jauh-jauh hari Ini sudah 10 hari Kurang lebih Saya bawa dari Jawa Dan kondisinya Sudah mulai melemah Dan harus segera kita tanam Jadi Saya tanam dulu Untuk jenis Anubias Golden Nah kita lihat Ini sudah mulai menguning Tapi Ini gak jadi masalah Karena Dia masih hidup Teman-teman Nah ini terdiri Dari beberapa rizum Sudah tumbuh tunasnya Ini bisa kita langsung Kita pisah Nah begini Dia seperti ini aja Sudah bisa hidup teman-teman ya Atau kalau kita misalnya Gak tega Ya kita Tanam aja Apa adanya seperti ini Nah cara tanamnya Cukup simple Jadi kita Tanam begini Akarnya Kemudian kita tutup Pakai pasir Jadi Batangnya itu Jangan sampai Ketutup Hanya akarnya saja Gitu Tanam disini Dan usahakan Kita nanamnya itu Satu arah ya Teman-teman ya Jadi Untuk penanaman Anubias Golden Saya cari lagi Anubias Golden nya Nah ini Ini kan bagian Ujungnya Jadi kita nanamnya itu Harus satu arah Kesini Kesana Atau kesamping Jadi Jangan Saling bertabrakan Atau saling Tumpang tinggi Seperti itu Karena nanti tumbuhnya Gak rapi Oke Saya lanjutin nanam dulu Halo teman-teman Beginilah Kondisi farm Yang setelah pasca tanam Ini mungkin setelah Dua hari Atau tiga hari Setelah tanam Dua hari ya teman-teman Dan di belakang saya Ada partner saya Marcel dan Imga Yang sedang memasang Jaring untuk penutup Agar tidak Diacak-acak oleh Ayam Anjing Dan hewan-hewan lainnya Oke yuk Kita lihat bagaimana Kondisi Anubias Yang dua hari lalu Sudah kita tanam disini Ada disitu yuk Kita lihat Oke teman-teman Jadi Untuk Anubias Ini kita lakukan Penutupan plastik Agar kelembabannya Meningkat ya teman-teman Itu juga sama Nah disana Khusus untuk Crypto dan Echinodorus Tidak perlu kita Perlakukan seperti Anubias ya teman-teman Nah ini kita lihat Itu Anubiasnya Sudah mulai kita tanam Satu persatu Sudah mulai tumbuh juga Nah bisa kelihatan kan Ada Nana Ada Lovivolia Berteri Nah harapannya Dari sekitar Seratus lebih Anubias ini Bisa berkembang menjadi Tak terhingga ya teman-teman ya Jadi ribuan Dalam kurun waktu Ya satu sampai dua tahun lah Dan nanti Kita bikin Kalimantan ini menjadi Salah satu Pencetak Anubias Untuk Indonesia Gak usah lah Kita terlalu menghayal Keluar negeri Indonesia aja Oke Yang satunya ini Saya disini agak pilek teman-teman Mungkin karena Perbedaan suhu Cuaca Dan Membuat saya agak sedikit flu Nah Ini Anubias Petit Ya Bisa kita lihat Kecil-kecil ini Anubias Petit Yang baru juga kita tanam Beberapa waktu yang lalu Sama aja dua hari yang lalu Nah Di sebelah sini Ini Anubias Golden Ya teman-teman ya Kita lihat Anubias Golden Jadi Ingat ya Pasir yang kita gunakan Itu pasir kasar Teman-teman Ya pasir kasar Jangan pasir halus Yang untuk bangunan Yang terlalu halus Jangan Tapi pasir kasar Seperti ini Karena Pasir halus Akan membuat dia Akarnya Sesak Atau kurang Pertukuran udara Di dalam substratnya Oke Dan Selalu gunakan Pupuk Pupuk Dekastar Untuk menjadi Campuran dari Pasir Seperti itu Dan pupuk cair juga bisa Diseling Tapi yang wajib adalah Pupuk Dekastarnya Teman-teman ya Nah Ini Anubias Golden Yang sudah Kita tanam Jadi ini kurang lebih Sudah ada 11 hari Saya bawa Dari Jawa Masuki kampung Dengan penuh Perjuangan Melewati Banyak daerah Dengan suhu yang berbeda Transportasi yang berbeda Dan Alhamdulillah Kamu selamat ya Nak ya Tumbuh yang sehat Disini Berkembang biak Disini Nah Bisa kita lihat disitu Nah Disini masih kosong Dan harapannya nanti Begitu dia sudah tumbuh tunas Bisa diisi ke Area yang kosong ini Saya juga ada sih Bawa pintu sedikit Satu dua disitu Anubias pintu Saya gak tau nanti Bagaimana hasilnya Kita tunggu aja Beberapa bulan kemudian Oke Kalau saya sih optimis ya Disini Asalkan kondisinya Selalu terjaga Seperti ini Dan Teman saya disana itu Tidak males Pasti hidup Yakin deh Nah Yang jadi masalah itu Kalau Bahasa sini Orangnya bilang Angat-angat tayayam Nah Seminggu rajin Seminggu malas Oke Nanti akan saya update Bagaimana kondisi farm ini Mungkin Dua minggu kemudian ya Karena saya mau masuk Ke daerah lain Dan Dua minggu kemudian Akan saya Kunjungi lagi tempat ini Untuk mengecek Bagaimana perkembangan farmnya Sebelum saya pulang ke Jawa Teman-teman Yuk Tunggu terus Update-nya di Rimba Borneo See you Oke teman-teman Oke Beginilah kondisi Anubias yang ditanam setelah Kurang lebih dua minggu kemudian Jadi Ini kondisi yang kita tanam Pada saat awal Memang kondisi Anubias sudah lemah Karena sekitar sudah 12 hari Di perjalanan Nah sekarang sudah mulai Tumbuh daun-daun pertama Bisa kita lihat Dan Memang beberapa diantaranya Ada yang mati juga Dari berapa ratus yang saya bawa Itu mungkin Ada sekitar 30 batangan Yang sudah positif mati Karena busuk Nah jamur Dan lain-lain Namun beberapa diantaranya Masih terlihat kondisi positif ya teman-teman Bisa kita lihat itu Daun pertama Sudah mulai tumbuh Ini adalah Anubias Nana ya teman-teman Bisa kita lihat Oke teman-teman Jadi ini Anubias golden teman-teman Bisa kita lihat itu Yuk Nah ada beberapa yang cuma tinggal batangnya Tapi dia sudah mulai menumbuhkan tunas Dan nanti akan saya update Setelah mungkin berumur Kurang lebih 3 bulan Setelah Tanam Seperti itu Banyak nyamuk ya Perasaan kemarin Gak banyak nyamuk Ini petit Ini kan sudah tumbuhkan nafas Iya Sambil samping Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Beberapa hari farmnya saya update Terus pengairannya saya bikin Seperti ini Kondisi anubiasnya Semakin membaik Dan semakin tampak segar Dan ini sudah Tidak ada lagi Jamur Setelah Pengairan dan farmnya Saya perbaiki Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton